Intro Halo, selamat sore, salam saya, salam bahagia selalu, salam cuan untuk para pemain kriptokerensi. Assalamualaikum, semoga teman-teman semua hari ini terus senantiasa dalam keadaan sehat walafiat karena itu yang terpenting ya bersama keluarga Anda dan terus ikutin protokol pemerintah setempat ya karena untuk saat ini kita sudah tahu keadaan belum terlalu steril untuk kita bisa berpergian ya kemana kadang kita di akhir weekend kita jalan-jalan kemana mungkin teman-teman juga melakukan hal itu tetapi so far untuk saat-saat ini kita lebih baik stay di rumah dulu ya jaga kesehatan yang baik ya, jaga imunitas yang baik untuk kesehatan Anda. sore ini saya coba mau melihat sebuah analisa dari eksekutif Ripple yang mempunyai prediksi atau analisa tentang sebuah kriptokerensi yang akan terjadi di 2021 ya eksekutif Ripple memprediksikan apa yang akan datang dan terjadi untuk kripto di 2021 kita semua tahu banyak para pakar analis kripto senior di dunia ya tidak cuma hanya ini dan banyak sekali channel-channel kriptokerensi ya memberikan sebuah informasi pandangan analisa dan prediksi ya jadi kita melihat banyak sekali saat ini saya lihat itu channel-channel video di Youtube yang bermunculan ya baik itu di luar maupun di zona Asia, Malaysia bahkan di Indonesia anggota tim manajemen senior Ripple meluncurkan serangan serangkaian tentang kripto untuk tahun depan atau tahun 2021 dalam posting blog terbaru saya kutip dan para eksekutif menawarkan perkiraan mereka tentang apa yang akan terjadi selanjutnya untuk regulation atau regulasi atau sebuah aturan kripto keuangan decentralized ya DeFi, mata uang, digital bank central CBDC dan bagaimana masalah skalibilitas dan keberlanjutan yang akan dimainkan di ruang angkasa ya artinya yang akan beredar, yang akan terjadi ketika tahun 2021 apakah teknologi blockchain akan terus berkulir menampakkan diri dalam sebuah persaingan yang sportif dalam persaingan kancah kriptokerensi yang sehat ya penasihat hukum Ripple, Stu Advertoli percaya bahwa pertumbuhan kripto di Amerika Serikat tergantung pada regulasi kripto yang bersahabat karena sektor ini terus berkembang ke depan terus berkembang jika tidak ada regulasi yang clear, tidak ada regulasi yang baku tentu akan menjadi sebuah wacana yang terus akan direbutkan ya akan terus diperbincangkan dan tidak ada titik temu hanya debat kusir, hanya membuang waktu sedangkan teknologi terus makin jauh berkembang tetapi regulasi aturan belum fit untuk dibakukan ya Aldorti mempredisi bahwa pemerintah Presiden Coba Biden akan mempriotaskan atau memberikan sebuah lampu hijau dalam membuat sebuah regulasi kripto ya berharap bahwa regulasi yang cerdas dan dipikirkan dengan matang-matang tidak asal membuat regulasi ini sebuah keinginan dari pemerintah baru ya bahwa regulasi ke depan untuk seputar kripto-kerensi harus benar-benar dirundingkan secara matang-matang sebelum dirilis ya dan dapat membantu dan melepaskan inovasi dan adopsi arus utama lebih lanjut dari kripto-kerensi di Amerika, zona Amerika dan untuk case RIPOL ya XRP dengan sekuritas ya Alderoti tidak secara langsung menenganin tuduhan Komisi Keamanan dan Pertukaran Amerika Serikat bahwa RIPOL secara ilegal menjual XRP sebagai keamanan tidak terdaftar ya masih tetap dianggap sebagai security sekuritas dan bukan kripto-kerensi meskipun dia baru-baru ini mengatakan bahwa perusahaan akan segera mengeluarkan tanggapan resmi atau respon atau feedback feedback resmi untuk mengklarifikasi tuduhan sekuritas di Amerika dan kemudian mengenai nasib CDBC Wakil Presiden Bank Central RIPOL James Wallace yakin tren mata uang digital yang dipatok ke mata uang fiat akan terus berkembang di tahun 2021 dan ke depannya kemudian tentang sektor perkembangan DEVI, Kepala DEVI RIPOL Michael Swaci mengantisipasi bahwa proyek yang benar-benar berguna akan meningkatkan basis penggunaan saat proyek awal terkonsilidasi ya diperoleh atau ditutup Sok Swaci lebih lanjut memprediksi bahwa pangsa pasar Ethereum di ruang DEVI akan turun tahun ini artinya apa ini kita coba analisa ini dari sisi analis ya dari sisi prediksi dan analis mereka pada di 2021 bahwa jaringan blockchain Ethereum yang berkibat di RC20 mungkin akan menurun ini baru prediksi dan analisa ya benar atau tidak kita akan coba melihat ya dan saya melihat sebuah potensi ada kemungkinan blockchain baru yang berbasis Polka ya kita tahu bahwa Polkadot memiliki ekosistem yang cukup banyak ya dan sudah saya ulas di beberapa video ada potensi Polkadot adalah pesaing pesaing terberat untuk Ethereum di era yang akan datang apakah ini acuannya ini atau tidak kita sama-sama akan melihat progres ke depan ya kalau itu terjadi ya bahwa pengembangan DEVI project berbasis Ethereum akan menurun tahun 2021 kemungkinan banyak ya ini baru analisa saya berarti banyak yang beralih ke blockchain baru bisa jadi akan bernaung di benderanya Polkadot ini sebagai analisa bodoh saya jadi kalian juga bisa cek ekosistem Polkadot cukup banyak sekali koin-koin yang memiliki dot ekosistem ya kalian bisa pilih-pilih bisa prepare tidak semua itu bagus dan tidak semua itu jelek artinya banyak koin-koin di 2021 nanti ini di bawah naungan Polkadot ekosistem mungkin banyak yang going up ya yang memiliki tingkat value yang baik ya kapasitas market yang baik dan volume trading yang baik yang membuat para investor melirik atau segera memprepare untuk koin-koin under Polkadot ekosistem dan tentunya teman-teman sudah saya info juga di grup Rarcoin ya bahwa Polkadot sangat memiliki potensi bagus di 2021-2022 harga relatif masih terjangkau untuk saat ini ini segedar saran ya saya bukan financial advisor ya tetapi ini sebagai bahan pertimbangan kalian untuk mempersiapkan diri ketika kalian baru terjun di dunia kriptokerensi ya dan ingin mencari koin yang baik untuk kedepan saran saya prepare Polkadot dan teman-teman yang belum bergabung di Rarcoin Telegram group ya kalian bisa join di sana grup itu hanya seputar percakapan diskusi tentang seputar kriptokerensi ya dan kita sama-sama belajar sama-sama sharing untuk mencari mana-mana saja kriptokerensi yang bakalan memiliki value yang baik kita sama-sama share info di sana ya dan tolong dijaga agar group selalu kondusif ya dan kita sama-sama belajar ya dalam hidup ini tidak ada istilah berhenti belajar ya selama kita masih dikasih kesempatan sama yang maha kuasa terus belajar dan mencari sebuah wawasan lebih luas lagi apapun itu tidak hanya cuma di dunia kriptokerensi tapi itu wajib hukumnya kita manusia hanya bisa belajar ya tidak ada istilah sudah belajar sekian tahun pasti pintar tidak begitu pintar pun dia masih belajar apalagi yang bodoh ya itu saja mungkin sedikit review dari SM ya tolong di prepare apa-apa saja yang perlu di prepare di tahun ini mulailah niat dengan dengan apa namanya serius untuk berinvestasi atau mulai belajar trading diniatin ya semua harus ada niat kalau tidak ada niat hanya setengah-setengah hanya just ikut-ikutan saja itu nanti malah tidak bagus ya jadi ketika kita melangkah untuk terjun di suatu bidang ini hanya saran tolong diniatin karena semua harus ada niat niat mau makan ya harus makan niat mau tidur ya harus tidur niat mau sukses ya harus sukses gimana caranya ya kita harus siapin diri ada niat ada semangat dan semuanya harus disiapkan juga ya jadi tidak cuma hanya modal kalian punya wawasan kalian punya tapi niat pun itu penting mungkin itu saja ya info dari SM saya ucapkan salam sehat selalu salam cuan deras untuk kalian semuanya terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati